Halo guys Oke jadi pembukaannya gak kayak opening gue biasa aja Karena video kali ini gue pengen bikin video reaction sih Kata ini videographer gue namanya Hah? Reaction Ya gitu lah pokoknya Jadi ini adalah video pendapat gue untuk iPhone 12 Karena gue gak pernah sih sebelumnya bikin video kayak gini ya Maksudnya ngomongin produk yang belum gue pegang itu paling males sebenernya Jadi kayak ngayal-ngayal sok-sok megang udah barangnya gitu Jadi kayak sotoy aja sebenernya Cuma baca ya fiturnya apa, speknya apa, kayak gimana-gimana Terus di komenin Oke lanjut lagi soalnya juga banyak yang minta sih pendapat gue soal iPhone 12 Dan pendapat gue kayak biasa ya Kalau gue tuh lebih seneng ngomonginnya logika sih Selogisnya sepemakaian pribadi aja Dan kalau temen-temen ngeliat juga Maksudnya mungkin kalau video lain gitu ya Kalau biasa membahasnya Apple tuh biasanya ada barang-barang Apple-nya Di gue cuma ada Ya gak banyak sih iPad Pro Terus ini pensil 11 Pro Yang ini apa? iPhone jadulnya tuh Oh SE 2020 Airpods Pro Ya udah Apple Watch gue gak punya Tapi kita gak usah kayak gini-gini deh Ah apaan sih begini banget Karena kita mau ngomongin yang iPhone 12 Kita Maksudnya gue megangnya iPhone 11 Pro aja yang Emang lagi gue punya ini Gini kalau Permulaan ya Gue gak mau Ngejelasin lagi Rekapan Teknologi Apa aja yang disematkan di iPhone 12 Karena gue yakin buat temen-temen yang emang lagi ngincer banget Atau pengen tau banget sama iPhone 12 Satu pasti udah nonton acara presentasinya Terus kedua juga pasti udah nonton baik channel luar negeri ataupun dalam negeri Pendapat ya temen-temen yang lain tuh kayak gimana pasti udah tau lah Intinya ya kalau dari gue Dari keempat iPhone 12 yang ada Yang akan gue beli adalah iPhone 12 mini dengan storage paling kecil Dan iPhone 12 Pro dengan storage yang sama kayak yang gue punya sekarang Yaitu 256GB Alesannya adalah Kalau temen-temen follow gue dari lama Pasti tau kalau gue tuh emang pecinta Handphone yang bentukannya atau digenggamnya itu compact Alesan kenapa gue belinya iPhone 11 Pro Dibalik lagi Karena yang waktu itu iPhone 11 gede iPhone 11 Pro Max lebih gede lagi Yang kecilnya cuma si iPhone 11 Yang kecilnya cuma iPhone 11 Pro Udah gitu aja Nah kali ini si iPhone 12 kan bawa 4 4 apa ya bisa dibilang ya 4 macam lah Ya makanya gue ngambilnya yang mini itu Yang pertama maksudnya iPhone 12 mini Alesannya ya karena sizingnya emang kecil Jadi compact Gampang dibawa-bawanya Belum lagi kalau misalkan dipakein casing Masih tetep akan lebih kecil aja ukuran yang gak bulky gitu ya Terus kenapa yang iPhone 12 Pro yang gue ambil Nah karena gue pengen nerusin si iPhone 11 Pro ini Yang biasanya gue pake Ya pokoknya dengan ukuran yang paling bener Ya maksudnya bisa digenggam enak Terus baterainya juga masih oke Size-nya juga gue lupa sih tepatnya Berapa mili ampere 12 Pro itu menurut gue paling bener Terlepas dari kamera yang ada 3 Ataupun ada fiturnya yang lain ya Itu nanti aja kita omonginnya soal kamera Pokoknya alesannya itu sih yang gue ambil Kenapa gue lebih milih yang 12 mini sama 12 Pro Nah tapi balik lagi Kalau itu adalah pilihan gue sebagai reviewer Gue penasaran sama 12 mini buat gue review Yang 12 Pro gue pilih karena buat nerusin Biasa gue pake ukuran si 11 Pro ini Tapi kalo dari gue pribadi buat temen-temen yang emang pengen beli iPhone 12 ya Buat pake sehari-hari saran dari gue justru belinya yang iPhone 12 aja sih guys Kenapa gini Pertama dari chipset aja Temen-temen pasti tau semuanya tuh dikasihnya yang rata ya Chipsetnya tuh A14 Yang mana Ya kita semua tau lah Kalo vendor handphone ngeluarin produk baru Ya masa iya prosesornya dikasihnya yang sama kayak yang tahun lalu Ataupun yang lebih payah gitu ketimbang yang tahun lalu Gak mungkin Pastinya lebih kenceng Dan yaudah Kita anggap aja yang A14 itu emang udah powerful Ditambah lagi udah 5G Nah kenapa iPhone 12 yang gue saranin buat temen-temen beli sebagai common user gitu ya Karena gini Yang pertama aja dari ukurannya itu ya bisa dibilang kan emang gede Tapi baterainya lebih gede ketimbang 12 Pro dan 12 Mini Ya ngomongin logika aja kayaknya dipake sehari-hari Ya masa seharian dia kayak lebih bisa bertahan sih Ketimbang si iPhone 12 Mini ya Nah terus dia juga punya setup kamera yang menurut gue itu udah pas Udah pasnya tuh dia cuma ada lensa normal Sama lensa ultrawide Jujur ya kalo buat gue pribadi Ini aja 11 Pro Gue tuh jarangnya tuh jarang banget kepake si lensa telephoto nya ini Ditambah kalo temen-temen pake lensa ini ya Maksudnya lensa standar Sebenernya kan bisa dipinch out Pinch in kayak gini-gini juga gitu loh Jadi sebenernya gak perlu lensa zoom-zoom banget juga Masih bisa nge-zoom secara digital Nah tapi kalo lensa ultrawide itu kayak perlu hardware lagi sih Biar bisa dapet efek yang lebih lebar gitu loh Tapi kalo lensa zoom intinya lensa standar biasa Temen-temen zoom juga ya itu masih bisa Terus yang alasan selanjutnya lagi Kalo kita ngeliat track recordnya si iPhone 12 itu Kan bisa dibilang dia tuh kayak penerusnya dari iPhone XR Terus iPhone 11 Nah tapi di iPhone 12 itu Mereka si Apple maksudnya Itu ngasih improvement yang bagus di bagian layar Selain layarnya udah OLED Resolusi juga sekarang jauh lebih tinggi Ketimbang si iPhone 11 ataupun iPhone XR Nah soal baterainya lebih irit atau lebih boros Itu gue masih belum tau Tapi yang pasti kayaknya kalo feeling gue Si iPhone 12 itu bakalan lebih boros sih Ketimbang si iPhone XR ataupun iPhone 11 Karena itu resolusi layarnya lebih gede Tapi ya balik lagi sih Terserah temen-temen Kalo pengen beli yang 12 Pro Max ya Terserah mau beli yang 12 Pro ya Terserah Intinya kalo saran dari gue Gue mikirnya kayak gitu sih Kalo misalkan buat pemakaian sehari-hari iPhone 12 aja sebenernya udah cukup Prosesor dikasihnya sama Setup kamera aman Baterainya lebih awet Harganya lebih murah Lebih murah dari yang 12 Pro ataupun 12 Pro Max ya Maksudnya kayak gitu Nah karena kalo kita ngomongin yang seri Pro nya Itu juga dari si Apple nya kan ngasih tau Kalo itu ya ada buat Pro Camera Terus ada juga Pro Video nya ya Dan ada juga fitur yang Pro Raw Raw kayak gitu Nah kayaknya disitu gue ngeliatnya Emang khusus buat temen-temen yang Memang entusias banget Di sektor kamera fotografi ataupun videografi Dan ya gak bisa dipungkiri ya iPhone itu fotonya ya Bagus, natural, videonya apalagi Nah setup kameranya juga menurut gue Paling bener sih iPhone ya Semuanya tuh rata Dikasihnya 12MP Jadi gak Kayak gak latah gitu loh Bener-bener flagship Gak kayak handphone-handphone Cina Yang pakenya 48MP lah 64MP lah Atau 108MP Semua tuh Kayak Yalah Apaan sih Megapixel segede gitu 12MP adalah Pixel paling bener Untuk sebuah smartphone Makanya Samsung Galaxy Z Fold aja Itu tiga-tiganya Kamera belakangnya Pakainya 12MP Itu ciri-ciri iPhone flagship Beneran ya guys Nah balik lagi Kalau dalam pemakaian sehari-hari Atau common usernya Paling berapa persen sih ya Buat orang-orang yang emang Kepake banget gitu Buat si fitur Pro-nya itu Pro-Row-nya Buat foto ataupun buat video Kalau temen-temen emang Nyarinya buat Kayak gitu ya fungsinya Saran dari gue Ambilnya yang 512GB lah Abis itu ya siapin juga powerbank Lupa iPhone baterainya juga Ya lumayan Lumayan drain pastinya Kalau buat ngerekam-rekam Kayak gitu Ataupun mau foto-foto Terus-terusan kayak gitu ya Belum lagi storage-nya Saran gue sih kayak gitu Oke sekarang ngomongin ke fisiknya Yang temen-temen juga pasti udah tau Sekarang tuh bentuknya Boxi ya Kotak gitu di bagian pinggir ya Kalau yang sekarang ini kan Masih ngebulet Kayak ginilah Kalau yang 12 atau 12 Seri sudah mengkotak Gak ada komplain Ataupun seneng Gimana-gimana sih gue Ngeliatnya biasa aja sebenernya Ya pokoknya itu adaptasi dari iPhone 4 dan iPhone 5 sih Tapi yang perlu diingat adalah Karena sudutnya menyiku Begitu ya boksi Kalau misalkan amit-amit nantinya jatoh Itu bentukan dennya Atau penyoknya Pasti jelek banget sih Temen-temen yang pernah pake iPhone 5 ataupun iPhone 4 Terus pernah jatoh Pasti tau rasa pengoknya itu Kalau misalkan sudut yang Mengkotak banget Kayak gitu Ya pengok Pasti tau deh bentuknya Jadi lebih jelek sih Ini aja begitu aja Jangan lupa di casingin Nanti kalau lagi beli Terus ngomongin soal casing Juga kepikiran di gue Yaitu Soal anti goresnya Nah si Apple bilang Dia kan ada teknologi baru Di bagian layarnya Tetep aja sih Kalau menurut gue Itu kan yang namanya juga kaca ya Kalau kata si om botak jeririk Ya Glass is glass Glass can be broken Gitu loh Percaya deh Pokoknya kalau temen-temen beli Langsung aja dipakein anti gores Entah tempered glass Ataupun anti gores Biasa ya terserah Pokoknya biar aman aja Itu handphone mahal men Terus lanjut lagi Ngomongin soal MagSafe ya MagSafe itu Ada Chasan Yang bisa nempel di belakangnya Dan itu kenanya wire charging Tapi ada magnetnya Disini gue cuma mau komenin Kalau menurut gue pribadi Si Apple itu Cuma Pamer magnetnya aja guys Karena gini Kalau ngomongin wire charging ya Sebenernya Ini kalau Sepenglihatan gue aja sih Pemakaian temen-temen gue Keluarga gue Dan gue pribadi Kalau pake wire charging Itu gak pernah bener Gak pernah bener Dalam arti Ngecas Wire charging itu kan Harus diem di tempat ya Sedangkan handphone aja Kalau misalnya kita taruh Teng Oke ngecas Tentu ada notif masuk Kita liat Kita bales Arus listrik Berhenti Ya kan Karena udah dilepas Dari mejanya Meja biasa kita ngecas Nah terus Kalau misalkan Apa sih Maksudnya ya Orang Indonesia Ataupun kita juga Lebih suka Kayaknya handphone itu Lebih nempel Di tangan Terus ditempel lagi Sama power bank Terus baru pake kabel Itunya kita megangnya Dua begini gitu loh Pokoknya Susah aja kayaknya Nungguin Atau biarin handphone Di wireless charging Terus disuruh diem Sampai penuh Baru dipake Itu susah sih Menurut gue Pengaplikasiannya Jadi ya Balik lagi Kalau menurut gue Wireless charging itu Masih kenanya Useless Terus nyambung juga Karena ini ngomongin Casan Ya itu Apple sekarang Gak ngasih casannya Karena Alasannya dengan Ya demi Menyelamatkan bumi lah Biar environmentnya Lebih bagus Kata gitu Dengan mereka Tidak menyertakan Casan Katanya bisa Mengurangi polusi juga Setara kayak 450 ribu Mobil Nah Kalau pendapat gue Ya menurut gue Niatnya sih Si Apple baik ya Bagus kok Sama kayak Pemerintah-pemerintah Seluruh dunia Pengen mengurangi Sampah plastik Jangan pakai Lagi kantong plastik Tapi ujung-ujungnya Realisasinya Tetap aja lah Masih dijual Maaf mbak Maaf bu Maaf pak Kita gak nyediain Kantong plastik Tapi kalau mau Kantong plastiknya Silahkan dibeli Harganya 500 Harganya 1000 Harganya 5000 Nah kayak gitu-gitu Jadi menurut gue Realisasinya si iPhone itu Menurut gue masih Jauh sih sebenernya Tapi ya bener Dimulai dari sekarang Ya bener Niatnya emang bagus Cuma realisasinya Kalau kita mikir Jauh lagi Lebih meluas ya Gue bisa yakin sih Walaupun gak ada datanya Cuma feeling gue aja Dia kan gak ngasih chargeran Sama gak ngasih Headset Nah chargeran sama headsetnya Yang Ori Originalnya Apple Menurut gue itu masih Lebih sedikit Ketimbang yang KW-nya Jadi walaupun yang aslinya Gak ada Menurut gue Itu yang KW-nya juga pasti Bakalan lebih banyak Jadi ya Kenanya kayak Ya niatnya baik Tapi kayak Gak ketemu gitu loh Kalau menurut gue sih gitu ya Jangan dibully Kalau temen-temen ada pendapat lain Ya silahkan Setuju Mau gue gak setuju juga Ya gak apa-apa Bebas berpendapat lah Jadi ya menurut gue Soal si iPhone Menghilangkan chargernya Ada dua Kemungkinan sih ya Yang pertama itu Emang pure bisnisnya mereka Sebenernya ya Biar chargeran Aslinya mereka Di storenya itu dibeli Jadinya beli terpisah Terus kedua Kan gini Si Apple itu bilang Ini harga iPhone 12 Dan Kalau dibandingin Maksudnya sama iPhone 11 Yang terdahulu Harganya sama Nah mungkin Akan terbesit di orang Wah harganya keren nih iPhone iPhone baru Tapi dapet Harganya sama Kayak iPhone yang tahun lalu Sebenernya malah Lebih mahal Kenanya Kenapa? Ya karena itu Gak dapet casan Udah sih Paling kayak gitu aja Reaksi gue Buat iPhone 12 Dan Ya itu pendapat Hanes review dari gue ya Kutipan dari gue semuanya Gak ada script Gak ada apa-apa Disini Ya pokoknya saya inget Ini gue aja Saya inget di otak gue Pengen ngomongnya apa Sama kalau ditanya Gue kira-kira belinya tuh Yang BM atau yang resmi Jujur Kalau dengan sikon yang sekarang Gue mau gak mau Belinya nungguin yang resmi aja deh Karena yang tadi gue bilang juga Gue beli 2 iPhone Pasti salah satu akan gue jual Daripada gue beli BM Pertama Gue gambling soal IMEI Ya Terus Kedua Gue gambling juga Harganya pasti lebih mahal Jauh Ketimbang Nanti Giliran datang resmi ke Indonesia Karena ya pasti Sailor gitu ya Yang datangin kesini Ngambil cuan lah Gak mungkin gak Gak ngambil cuan Masa dia jadi kurir doang Jadi ya Paling nanti akan ada yang Bahas duluan kali Handphone-handphone BM Ya itu biarin aja lah Gue nanti aja nungguin resmi Dan kalau gue ngobrol-ngobrol Sama temen gue Yang kerja di media Ada di salah satu media Katanya kemungkinan Masuk ke Indonesia Bisa jadi itu Desember sih guys Pas lagi Natalan Momennya disitu Katanya momennya pas Kita mau belanja ke Singapur Juga agak susah sebenernya Karena di Singapurnya sendiri Juga lagi susah ya Lagi resesi ekonomi katanya Terus juga gak semua orang Bisa masuk ke Singapur Terus Yang ngantri juga feeling gue Gak ada deh Karena buat orang-orang yang tinggal Di Singapur Kata temen gue juga Kalau mau beli Apple-nya Nanti ya dikirim Jadi udah Gak ada yang ngantri-ngantri dulu Biasalah Karena lagi covid begini kan guys Nah buat masing-masing device-nya Ini si iPhone 12 series Harganya berapa Temen-temen langsung aja Ngeliat Kisaran harganya tuh Di Singapur sih Paling cepet Eh paling bener maksudnya Karena ya Paling deket dengan Indonesia Adalah Singapur Biasanya acuan harga gue Juga ngeliatnya Si website-nya Apple yang di Singapur sih guys Gitu ya Yaudah Segini aja Makasih banget buat temen-temen Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Gak usah di like Gak usah di share Gak usah di subscribe Kayak biasa Udah pokoknya nih videonya Nyantai aja Thank you ya Yang udah dengerin bacotan gue Pasti nih videonya Panjang Jangan bosen-bosen Liat muka gue guys Bye-bye Tschüss